Sarat dua buah segitiga yang kongruen adalah, yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, dua pasang sudut sama besar dan sisi yang diapit sama panjang. Tiga, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit kedua sisinya sama besar. Yang keempat, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang dihadapan sisi tersebut sama besar. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu syarat dua segitiga yang kongruen. Jadi, apakah segitiga ABD dan segitiga BCD kongruen? Mari bersama-sama kita membuktikannya. Yap, caranya adalah dengan mengukur sisi-sisi yang bersesuaian. Dan, dapatkah teman-teman menyebutkan sisi-sisi yang bersesuaian? Untuk memudahkan mencari sisi-sisi yang bersesuaian, terlebih dahulu kita putar segitiga BCD. Sehingga posisinya sama dengan segitiga ABD. Oh iya, untuk membedakan huruf pada segitiga BCD, kita ganti dengan nama segitiga BQR. Nah, sekarang sudah terlihat mana saja sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQR. Sisi BD bersesuaian dengan sisi QR. Dan, sisi AD bersesuaian dengan sisi PR. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa segitiga ABD dan segitiga PQR tersebut kongruen? Teman-teman, untuk menunjukkan bahwa segitiga ABD dan segitiga PQR tersebut kongruen, caranya adalah dengan mengukur sisi-sisi yang bersesuaian. Pada segitiga ABD, sisi AB panjangnya 3 cm, sisi BD panjangnya 4,24 cm, dan sisi AD panjangnya 3 cm. Pada segitiga PQR, sisi PQ panjangnya 3 cm, sisi QR panjangnya 4,24 cm, dan sisi PR panjangnya 3 cm. Sekarang, sudah terlihat bahwa sisi AB sama dengan sisi PQ sama dengan 3 cm. Sisi BD sama dengan sisi QR sama dengan 4,24 cm, dan sisi AD sama dengan sisi PR sama dengan 3 cm. Jadi segitiga sesuai dengan syarat 2 segitiga yang kongruen, maka segitiga ABD dan segitiga PQR adalah 2 buah segitiga yang kongruen. Bagaimana menikmati-menikmannya? Sudah jelas bukan?